Terima kasih Tidak masuk di akal hadis nabi itu yang berbunyi begini dan begitu Ayat ini kayaknya sudah tidak cocok lagi sekarang Oh maknanya bukan itu dan seterusnya Padahal dia bukan sama sekali ahlinya Ini semua adalah orang-orang yang harus dihukum Tidak bisa, pemerintah setempat tentunya Kalau secara individu tidak ada hukuman Secara individu tidak ada hukuman disini Karena Umar bin Khattab pernah menghukum orang-orang munafik Tapi Nabi SAW melarang Nabi SAW melarang gitu kan Quran telah wujud Dalam bahasa Arab Dulu-dulu tak ada Quran dan ada Bible dalam bahasa Arab Macam mana nak kata Quran tiru daripada Bible Itu tak masuk akal Dan kalau kita tengok Bible ini penuh dengan kesalahan, kecacatan Quran tak ada satu pun kesalahan So macam mana nak kata Quran tiru daripada Bible Okay lah macam inilah Bayangkannya kalau Quran dan Bible Kita letak Quran dan Bible dudukkan perperiksaan Quran dapat 100 markah Bible Okay lah member punya pasal kita kasih 20 markah lah Okay Member punya pasal Now Tiba-tiba Budak Christian ini Yang dapat 20 markah ini Tak puas hati Dia pilih komplain kat pengetuanya Dia kata Pengetua, pengetua Ini orang Islam Mati dua daripada saya Halo Tak faham kak saya cakap apa You dapat 20 markah Boleh tak budak sekolah You dapat 20 markah You cakap You komplain kat pengetua Dia dapat 100 markah tau Ini budak 100 markah tiru daripada kamu You rasa siapa mau percaya You cakap Boleh dapat ke Tengah macam Ada setengah-setengah Tengah blur It also tak masuk akal It doesn't make sense Nobody will believe you Kalau dia dapat 100 markah You dapat 20 markah You cakap dia tiru Who going to believe you Siapa nak percaya you So mungkin tak Quran tiru dari Bible No way man Bayangkannya Segala kelemahan Kecatannya Lain kali bila saya terangkan Satu jam tu Tak ada satu pun dalam Quran Kalau tiru Takkanlah you tak tiru yang salah tu Okay tak? You tiru Oh yang salah you betulkan Yang betul Ada yang jantung? Tak mungkin Copy ni You betul-betul tiru You mana tahu jawapan You tiru Tapi Ini langsung tak ada Tak ada bukti Boleh buktikan Quran tiru Saya pernah Berdialog Dia datang ni oleh seorang Pastor Pastor ni dia macam Padri Kristian lah Dia punya protestant Dia dia panggil pastor Datang dengan dua missionary Tiga orang Datang ofis saya Buat apa? Nak berdebat? Best tak? Best? So saya jumpa mereka Duduk sekejap Saya nak pergi dapur Sediakan air So Semasa saya jalan ke dapur Itu Pastor tu Tak tahan lah Dia nak cepat Tak sabar-sabar Nak berdebat So dia kata Lim Dia kata Lim Do you know or not Your Quran Is copied from the Bible The Old Testament Seventy-five percent Hebat dia kata Tak sabar-sabar Saya tengah buat air Habis buat air Saya serve bagi air Minta bergera duduk Saya tanya dia Boleh ulang sekali lagi tak? Justlah tadi Apa yang kamu sebut tadi So dia katalah Your Quran Is copied from the Bible The Old Testament Seventy-five percent Tak tak saya cakap apa dengan dia Saya cakap dengan Pastor tu Saya kata Kalau kamu boleh tunjukkan Saya satu Ayat Faham tak? Satu ayat One sentence Kalau kamu boleh tunjukkan Saya satu ayat Quran Tiru daripada Bible Satu ayat saja Tak mahu 75% dia kata Berapa persen tadi? Seventy-five percent Banyaklah Tak payahlah Banyak-banyak Saya kata Kalau kamu boleh tunjukkan Saya satu ayat Okay Just one sentence Saya Bersedia untuk Memeluk agama Christian Sekarang Dan Saya juga Nak dibaptiskan Sekarang juga Sudah 12 tahun Tak datang-datang Tuduh 75% Saya minta satu ayat Adakah saya melampang Minta satu ayat? You tuduh 75% I just request you To give me One sentence I never ask For 75% Or 10% No Just one sentence Satu pun tak boleh bagi Dia nak tuduh kita Tidur 75% You berani tak nak cakap begitu? Halo? Tak berani Selepas saya bagi jawapan Semua berani Tahu kenapa saya berani? Pertama Quran dalam bahasa Arab Bible Ada dua bahasa di situ Dalam bahasa Eremite Atau bahasa Hebrew Sama tak bahasa? Kalau tiru You tiru bahasa ke? Ataupun Nabi tahu terjemah Daripada Hebrew Terjemah kepada bahasa Arab Halo? Nampak tak? You tuduh Tiru Tapi segala Kala kelemahan Kecacatan Kebatilan semua Tak ada satu dalam Quran Macam mana mau kata tiru? Saya tak minta banyak Minta satu ayat So Lain kali berani kan? Sampai sekarang 12 tahun Tak ada tanda cang Takkan lah Dia tak nak berdakwah kat dia Betul? Saya masuk Christian sekarang tau Saya akan murtad Murtad Islam masuk Christian Minta satu ayat aja Sebab memang tak mungkin Jangan buat begitu lah Kalau awak tak berani Nanti you pening Saya ni gurau aja Untuk penyampaian lah Okay So mungkin tak Tak mungkin lah Segala kesalahan dalam Bible Tak ada satu pun dalam Quran Okay Lagi Ada orang kata Syaitan Mungkin tak syaitan Pengalaman Quran Jom kita tengok Beberapa ayat dalam Quran Di sini Ha Hidayah datang Nanti dulu Hilang balik Ingat sikit tak? Ingat sikit Okay Kalau kita tengok ayat-ayat di sini Ini secara ringkas lah Saya bagi keterangan saja Ini mungkin saya nak jelaskan sedikit Wanita banyak keliru dalam ayat ini Kalau baca Quran Dalam surah wakil Surah ke-56 Ayat 7-9 Sebut tentang ayat Quran Jadi dia kata Tak ada yang boleh sentuh Tak ada sesiap Tak ada yang boleh sentuh Melainkan yang suci Bila dengar tak? Tak ada yang boleh sentuh Melainkan yang Suci Masalahnya apa? Masalahnya kebanyakan wanita Dia baca ayat Quran ini Oh Sekarang ini saya tak ada suci Itu bulan datang rumah sama saya Datang rumah saya So saya tak ada suci Maka saya tak boleh sentuh Quran Betulkah? Untuk wanita Yang kefahaman begini Saya minta Boleh tak? Balik rumah Buka Taksih Quran Buka saya taksih Quran Mana-mana taksih Quran Tak ada satu pun setuju dengan kamu Ayat itu Bukan cerita tentang wanita Ada bulan ke Tak ada bulan ke Bukan Ayat itu cerita tentang apa? Dia cerita tentang malaikat Sebab kita manusia dan jin ada hadas Malaikat tak ada hadas Dia cerita dengan malaikat Malaikat apa? Dia cerita tentang malaikat Satu Kedua tentang Quran Quran bukan Quran yang kita bacalah Quran yang di syurga lah Dia kata tiada yang boleh sentuh Melainkan yang suci Hanya malaikat boleh sentuh saja Kita manusia dan jin tak boleh sentuh Maksudnya apa? Maksudnya tak mungkin lah Syaitan mengarang Quran Syaitan daripada golongan jin Iblis daripada golongan jin Jin dengan manusia ada hadas So kalau jin pun tak boleh Iblis tak boleh sentuh Quran Macam mana-mana sekarang Quran? So mana mungkin Untuk jimat masa Macam inilah Nauzubillah Bayangkan ini syaitan Nauzubillah Nauzubillah Okay Bayangkan syaitan tulis Quran Kalau awak tulis Quran Apa awak nak? Kalau awak syaitan nak? Kalau saya syaitan nak Saya mahu orang sembah saya Setuju tak? Betul? Saya nak awak sujud kat saya Saya nak awak puji saya Betul? Tapi syaitan tulis apa? Dalam surah Fatil 35 yang nombor 6 Dia kata apa? Dia kata Syaitan adalah musuh kamu Eh? Kenapa itu syaitan hantam sendiri? Lepas itu dia kata Jangan sembah syaitan Ajarkan syaitan tak ada yang baik Melainkan menyesatkan Dia kata Jangan lupa tau Bila kamu nak mula apa-apa majlis Bacalah ayat ini Auzubillahimina syaitanirajim Apa itu? Saya minta pelindungan daripada Allah Daripada syaitan yang direjam Eh? Kenapa syaitan hantam sendiri? Kalau dia penggaran Quran Kenapa dia cakap Dia buruk-buruk Dia buruk-burukkan diri sendiri Keseluruhan Quran Mengajar perkara yang baik Ke jahat? Baik ya? Rasa-rasa syaitan Ajar perkara baik Ke jahat? Halo? Takkan syaitan Mengajar perkara yang baik kan? So Ajar perkara yang jahat So Keseluruhan Quran Mengajar perkara yang baik Syaitan mengajar perkara yang jahat So mana mungkin syaitan Penggaran Quran? What can Mana ada logik? Tak logik sama sekali Setuju tak ni? Masa tak banyak Kita Siapa lagi? Tinggal satu saja penggaran yang sebenar Allah SWT Tapi kalau sesiapa balik rumah Mana tahu kan dapat ilham Boleh tahu siapa penggaran Quran Telefon saya nombor ni Dan saya bincang dengan kamu Tengok dia layak ke tak layak? Kalau tak layak kita Singkirkan Dan memang Siapa-siapa You letak sajalah Memang tak menasabah Memang tak layak Kita akan singkirkan Melaikan Allah SWT Penggaran Quran yang sebenar So orang lama tak ada cakap Kadang-kadang dia tunggu masa Baru datang balik Okay 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 So ini buktikan memang tak mungkin Syaitan penggaran Quran So kita settle Kalau sekarang ni Gunakan cara Cara dipanggil Pengingkiran penggaran yang tidak layak Akhirnya kita akan dapat Penggaran yang sebenar adalah Allah SWT Okay Ini ringkas Now satu lagi Ini tambahan untuk malam ni Biasanya saya tak cakap Member punya pasal Sebab dia ada buah rakaman Okay 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 Tahu tak apa itu satu-satu-satu ni 111 Apa tu? Kalau 112 kita tahu kan 112 seratus ikhlas kita tahu kan 111 tu seru apa tu? Halo Kenal tak Abu Jahal? Halo Kenal tak Abu Jahal? Tahu kan Ayat Quran ni turunkan Cerita tentang Abu Jahal Dan Allah telah apa? Allah telah kata apa? Abu Jahal apa? Eh? Allah Abu Jahal mati akan masuk mana? Tapi neraka kan? Allah sebut Abu Jahal mati akan masuk neraka Betul? Tapi masalahnya Bila ayat itu diturunkan Abu Jahal masih hidup lagi Quran dah ada Ayat Quran dah ada Cakap dia akan masuk neraka Tapi Abu Jahal masih hidup Hidup berapa lama? Hidup 10 tahun Dia hidup 10 tahun lagi Bayangkan ya Abu Jahal boleh hancurkan Islam Boleh buktikan Quran tak betul Boleh buktikan Allah salah Hanya dia pergi cari orang Islam Saya mahu masuk Islam Asyadu wa la ilaha illallah Wa asyadu wa na' Muhammad dan Rasulullah Kalau dia masuk Islam Maka terbuktilah Allah bukan pengarang Quran Sebab Allah kata dia akan masuk neraka Kalau dia masuk Islam Dia masuk syurga Betul tak? Ini sejarah lah Tak boleh buat apa-apa lagi Tak berlaku kan? Dia tak masuk Dan seterusnya Ayat Quran sebut surat itu Ayah lupa nak tanya Patah balik sikit boleh? Ada siapa-siapa di sini masih belajar lagi? Alamak tengok buka semua ni Semua sudah over the top Siapa-siapa yang masih belajar ada tak? Any one of you still study? Tak ada? Belakang tak ada? Alamak Ada anak tak kat rumah? Belajar? Masih belajar? Ada? Eh semua tak ada anak punya? Tak kahwin tak? Bayangkan Bayangkan kalau kita masih belajar lagi Okay Dan saya nak bagi nasihat lah bagi mereka yang masih belajar Okay Adik belajar lagi? Haa Tingkatan berapa? Tingkatan tiga cantik Okay So Perperiksaan tak lama lagi kan? Eh sedang lah? Tadi habis lah? Silap lah datang awal sikit Saya nak bagi nasihat Nasihat saya kebagi orang yang nak perperiksaan ini Saya nak minta you belajar rajin-rajin Semasa perperiksaan jawab elok-elok Bagus tak nasihat? Belum habis Saya nak you selepas menjawab soalan perperiksaan Habis jawab semua Saya nak dia buat satu perkara Saya nak dia tulis satu nota bagi cikgu yang mengajar subjek itu Nota Cikgu Sekian-sekian nama dia Nama saya sekian-sekian Nombor apa-apa IC Tulis penuh bagi dia Saya nak cabar cikgu Saya Confident Saya akan dapat 100 markah Dan saya pasti cikgu tak akan jumpa satu kelemahan Satu kesalahan Daripada tulisan saya atau jawapan saya Kalau cikgu boleh jumpa satu Walaupun sikit salah Kalau berani gagalkan dah aku Boleh tak? Cuba lah Adik You rasa rasa you akan paksa fail Persoalannya Saya nak tanya Adakah ini cara manusia bercakap? Adakah ini cara manusia bercakap? Tidak kan? Manusia tidak cakap begitu Tapi yang cantik sikit Anak cerita adalah ayat Quran ini Allah Bila terbukti Allah pengarahkan Quran Kita tak nak terima Allah mencabar Semua manusia yang buka bumi ini Sampai hari kiamat Dan Allah kata apa? Allah kata Bila Allah cabar kita Okey Kalau kita nak buktikan Allah salah Sini Allah ajar kita Macam mana nak gagalkan dia Allah teach you How to feel him Bayangkan tak? Saya ajar kamu Macam mana gagalkan diri aku Ada? Kalau terbukti Quran itu kalam Allah Kamu tak percaya Maka Allah kata macam ni Ini semua ni Kalau kamu boleh buktikan Maka Allah bukan pengarahan Quran Maka kita bincang seterusnya Suatu bakarah Okey Suatu bakarah sebut apa? Dia sebut tentang Allah kata orang Yahudi Adalah kaum yang paling tamak Setuju tak? Hari ini betul tak? Yahudi paling tamak Siapa yang mempunyai Paling banyak kekayaan Dan mereka punya wang Mereka sesama Sesendiri Tak ada ambil Tak ada ambil Bunga Tak ada ambil interest Tapi dengan orang bukan Yahudi Mereka ambil interest Betul? Mereka paling banyak kekayaan Betul? Walaupun mereka Minority di dunia ini Mereka control ekonomi dunia Betul? So Allah kata Mereka paling tamak Kita semua setuju Tapi nak buktikan Allah salah boleh tak? Boleh Ada peluang Ada peluang Boleh Lepas ini Masing-masing kita pecah Kepada kumpulannya Dua orang satu kumpulan Dua orang satu kumpulan Masing-masing Okey Kita pergi pujuk Orang-orang Yahudi Yang kaya-kaya Tak mahu banyak lah 50% cukup Minta yang kaya-kaya Supaya minta mereka Keluarkanlah Kekayaan mereka Hagikanlah kepada Orang-orang yang bukan Yahudi Kalau kamu boleh yakinkan Sebagian besar daripada Di kalangan mereka Yang kaya-kaya Hagikan kekayaan mereka Kepada orang bukan Yahudi Maka terbukti Allah salah dah Sebab Allah kata Mereka tamak Itu tak betul Mereka paling pemurah Betul tak? Kalau kamu boleh buang lah Pergi cubalah Ada masa mah Jangan risau Ada masa sampai hari kiamat Kamu boleh pergi pujuk Take your time Rasa-rasa akan berlaku tak? Cuba Nampak tak? Allah bagi peluang lagi Kamu buktikan dia salah Betul? Satu lagi Nak terang setiap satu Makan masa banyak sangat Okey Saya ringkaskan Ringkaskan Allah cabar kita Tulis sebuah Quran Tentang tak? Sebuah buku Sebuah Buku Tulislah sebuah buku Cuba Tulis buku Standardnya macam Quran Syaratnya tak boleh tidur Quran Boleh tak? Jangan risau Kamu semua ada masa Sampai hari kiamat Pergi usaha Pergi cuba Take your time Pelan-pelan Apa yang kamu boleh buat adalah Panggil pakar-pakar dunia Arkitek, lawyer semua Yang pakar-pakar Profesor satu dunia Duduk bersama Cuba tulis sebuah buku Macam Quran Syarat tak boleh tidur Quran Itu saja Syaratnya tak boleh tidur Al-Quran Macam mana kamu tulis Standard dia Mesti macam Quran Cuba Tahu kenapa Tahu kenapa saya kata tak mungkin Sebab kitab-kitab dunia Saya baca semua Kitab dunia yang ada Tak mahu cakap Kitab dunia yang mereka Mengaku daripada Tuhan Saya tak mahu cakap nama lah Kitab dunia Penuh dengan kecacatan Tak ada satu pun saya boleh lihat Ini daripada Tuhan Saya cakap Keseluruhan kitab tu Kalau satu buku tak boleh Allah bagi discount Nampak Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala Steady Dia bagi Dia kata Satu buku tak boleh Sepuluh surah lah Sepuluh surah tak boleh kah Allah kata satu surah lo Satu surah tak boleh kah Allah kata satu ayat lo Tak banyak tau Satu ayat aja One sentence Syaratnya tak boleh tidur Quran Jangan risaulah Kamu ada masa sampai hari kiamat Malam-malam Tukar hari boleh fikir mah Tak boleh kah Allah bagi lagi satu Cari satu Percanggahan Cari satu percanggahan Quran Dua perkara yang Bercanggah Cari aja Allah kata Cari satu Kalau dapat tunjukkan satu Maka Quran bukan kalam Allah Nampak tak Allah Ajar kamu macam mana nak gagalkan dia Kamu semua ada masa sampai hari kiamat Cuba Halo Tahu Tahu Okey Sebelum kita pergi last punya Saya perlukan kamu semua jawab Soalan yang terakhir Bolehkah Boleh 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 Soalan simple aja Simple aja Kenapa Allah langatkan Iblis Jawapannya Tak nak sujud kepada Adam Betul Very good Lagi Takabur Very good Lagi Sombong Very good Lagi Halo Habislah Kamu semua setuju tak Allah tu Tuhan yang maha adil Setuju tak Allah tu Tuhan yang maha adil Setuju ke tak setuju Setuju ya Tadi you cakap apa Sombong Kita pernah sombong tak Halo So iblis sombong Allah langatkan dia Allah Tuhan yang maha adil You pernah sombong Allah juga langatkan kamu Juga masuk neraka So you go to hell So you go to hell 2 Tadi you kata apa tadi Takabur Kita pernah takabur tak Pernah So you go to hell 3 Sujud kepada Adam Siapa di sini pernah sujud kepada Adam Angkat tangan You juga tak pernah Dia juga tak pernah Maka kita sama-sama dengan iblis Tak pernah sujud kepada Adam Maka kita semua akan masuk neraka Sekali Go to hell 4 Kan Allah Tuhan yang maha adil Dia tak sujud ni lanat Kita tak sujud ni lanat Betul Adakah itu sebabnya Halo Pelik betul budak cina ni kan Allah langatkan iblis ni Sebab Allah tahu Kalau iblis ni Tak akan bertawabat Jangan risau Kamu semua ada peluang lagi Untuk buktikan Allah salah Lepas ni kita pecah kepada kumpulan Masing-pasing Kita pergi cari iblis Kita minta dia Pergi sujud ke Adam ke Betul Adam AS ke Atau bertawabat kepada Allah Kalau kamu boleh pujud iblis Buat begitu Maka terbukti Allah bukan pengarang Quran Betul tak Terbukti Allah bukan pengarang Quran Sebab Allah kata apa Mereka akan masuk neraka Tapi kalau dia sujud kepada Adam Dia tak masuk neraka Kalau dia bertawabat Dia tak masuk neraka Dia masuk syurga Betul So you rasa akan berlaku tak Tak mungkin berlaku Sebab Allah berfirman Dalam Quran Dalam surat Al-Quran 15 ayat 9 Allah kata It is we who send out the revelation And it is for us to protect it Allah kata Kami yang menurunkan Quran Dan kami yang akan melindungi Al-Quran Maka tak ada sesiapa Yang boleh buktikan Al-Quran itu salah Allah akan melindungi Al-Quran Nobody can prove the Quran is wrong Tak ada Tak ada Okay So Bagi orang yang tak puas hati Orang bukan Islam Cuba lah You got time Slowly you So Bila terbukti Manusia terbukti Allah pengarang Quran Mereka tak nak terima Allah gunakan cara terbalik Allah suruh you buktikan dia salah Buktikan dia tak layak Kalau terbukti dia pengarang Quran Kamu nak cerita Nak terima Maka buktikan Allah tak layak Jadi pengarang Quran Okay So Cara macam inilah Kita buktikan kepada Orang bukan Islam Bahawa Quran ni memang kalam Allah Sebab saya ada 3 peringkat lagi Tak ada masa nak bincang Sebab terlalu teknikal Setakat ini Saya rasa harap Cukuplah untuk malam ni Ada soalan tak nak tanya Ya Ya Abu Lahab Sorry Abu Lahab Ya memang Abu Lahab Betul You're right Lagi-lagi Tadi saya sebut Abu Lahab kan Abu Jahal tu lain Abu Jahal tu yang Apa nama Nabi Abu Jahal Anak Abu Jahal Pernah tunang dengan Aisyah Radian Lahab kan Tahu tak dia pernah Tunang dengan Aisyah Sebelum Aisyah nikah Kepada Nabi Muhammad SAW Bila 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 Sajna Abu Bakar Radian Lahab kan Membeli agama Islam Abu Jahal tak nak ada Hubungan dengan Islam Maka dia batalkan Pertunangan itu Okay Teruskan Soalan ada soalan tak 5 4 Tentang apa Tentang apa Tentang apa Quran Setakat ini Mereka tak boleh Attack Quran Sebab apa yang mereka Cakap Quran semua ni Masalah yang paling besar Tak faham Tak faham Bahasa Arab Masalah yang kedua Okay Mereka tak faham Selok-belok Agama Islam So Biasanya mereka Bila mereka tuduh Segala tuduhannya Berdasarkan terjemahan Yang masalah yang paling besar Bila baca Quran Baca terjemahan Sebab terjemahan Banyak Banyak Yang kurang tepat Yang menyebabkan Orang keliru Tentang Islam Okay Menyebabkan Orang keliru Tentang Islam Nak saya bagi contoh ke Salah satu isu Yang sangat Yang sebelum ni Agak ketara lah Yang mereka tuduh adalah Dia kata Nabi Muhammad SAW Bila Nabi solat Nabi baca Idina suratun mustaqim Nabi baca apa Idina suratun mustaqim Apa maksudnya Dia minta Allah Tunjukkan jalan yang lurus Tunjukkan jalan yang benar Dan soalan ini Dikemukakan oleh seorang misioneri Kepada seorang lelaki Melayu Dan soalan ini begini Dia tanya begini Dia tanya budak Melayu tu Betulkah Nabi solat baca Idina suratun mustaqim Dia kata yes Apa maksudnya Dia kata tunjukkan jalan yang lurus Tunjukkan jalan yang benar Bukankah Nabi solat subuh Sudah minta Zohor minta Aslam minta Maghrib minta Isyad minta Esok lagi minta Sampai wafat pun Nabi minta Betulkah Tiap kali solat dia minta Kalau dia Nabi Kalau dia Rasul Kenapa dia tak tahu jalan yang lurus Kenapa asyik minta Allah tunjukkan Sampai wafat pun minta Allah tunjukkan Dia berbeza dengan Jesus Christ Dalam Bible Dalam Gospel of John Chapter 14 verse 6 Jesus Christ kata I am the way The truth and the life No man can come to the father But by me Dia tahu jalan Dia tahu jalan Dia tahu kebenaran Dia tahu kehidupan So Nabi Isa AS ikut Bible Dia tahu Jalan yang lurus Mengikut Islam Nabi Muhammad SAW Seolah-olah tak tahu jalan yang lurus Betul So dia tanya kepada budak Melayu tu Mana satu Nabi yang benar Masa Tuan Nabi yang pausu Terdiam budak Melayu tu So dia balik Dia tak jawab Dia balik Dia pergi tanya seorang ustaz Dia bawalah soalan tu Bagi ustaz tu Kadang-kadang mungkin kita kena belajar Satu perkara adalah Bila tak tahu Cakap tak tahu Masalah di Malaysia hari ni Sebab kadang-kadang Memang masalah kita adalah Tak tahu Hantam Faham tak? Tak tahu Hantam So bila dia kebukakan soalan tu Kepada ustaz Ustaz tu tak pernah dengar Soalan begini So ustaz tak tahu jawab So ustaz tak tahu jawab Ustaz hantam balik Banyak tanya Iman lemak Bagus tak? Budak Melayu ni rasa Oh Rupanya Islam tak ada jawapan Betul jugalah Missionary ni kata Nampak tak? Sebab ini salah satu isu Yang bawa dia Keluar daripada agama Islam Dan memang murtad Saya tengok video dia Kat Youtube Okay Budak Ipoh lagi Perak lah Dalam negeri Perak So the point is Isu macam ni Sebenarnya Masalahnya apa? Masalahnya orang baca Quran Terjemahan Satu Kedua Tak faham bahasa Arab Terjemahan banyak Banyak Apa ni Memberi kekeliling Kekeliruan kepada masyarakat Sebab terjemahan ni Bukan tak tepat Atau tak menyeluruh Saya bagi contoh Kalau saya tanya Perkaitan ikhrak Tahu tak maksud ikhrak tu apa? Bacalah Very good Tapi bila Malaikat Jibrail Sampai wahyu kepada Nabi Muhammad SAW Malaikat suruh Nabi Ikhrak baca kan? Malaikat bawa Quran besar ke Quran yang kecil? Suruh Nabi baca Halo? Halo? Besar ke kecil? Tak ada Saya tanya besar ke kecil Tak ada jawapan Tak ada So tak bawa Quran kan? Malaikat Baca suruh Nabi Apa? Mengulangi Ikhrak di sini Ikhrak ada beberapa maksud Satu Bacalah Literally Bacalah Satu literal Tapi konteks ini adalah Nabi Malaikat suruh Nabi Muhammad SAW Mengulangi Repeat after me Ikhrak juga Maksud Pergi menyampaikan Sampaikan Ikhrak ada Tiga maksud Contohnya di sini Tapi terjemahan Dalam bahasa Melayu Tulis apa? Ikhrak di sini Bacalah Bila kita tulis Bacalah Nanti jadi masalah Saya tak kata dia salah Hanya kata tak kenal Kepada tempatnya Surah Al-Ankabut Surah ke-19 Ayat 46 48 48 Dia sebut Nabi Muhammad SAW adalah Seorang ummi Tak tahu baca Tak tahu tulis Oh Ayat ini suruh dia baca Ayat ini kata Tak tahu baca Tak tahu tulis Eh Lumia Tuhan Tak tahukah Bukankah Berlaku percanggahan Sini kata Tak tahu baca Tak tahu tulis Sini suruh dia baca So Bila non-Muslim baca Dia kata Ini yang tak masuk akal Bagi saya So bila dia tanya Orang Islam tak boleh jawab Maka macam mana You nak Christian tertarik Kepada Islam Selagi itu Soalan tidak dijawab Dengan Menyakinkan Selagi mereka tetap Tak akan berminat Dengan Islam Sebab tak masuk akal Saya pun rasa Mula-mula tak masuk akal Si masalahnya apa Masalahnya terjemahan Yang kurang tepat Yang menyumbang Kepada kekeliruan Dan baru-baru ni Ada YouTube Beberapa orang yang Murtad Dia cerita tentang Kenapa dia Murtad Yang saya sedih Sekali adalah Dia Dia Murtad tak salah Bagi saya Dia tak salah Salah adalah Orang yang tulis buku Yang ulama-ulama yang Tulis buku Yang diluar daripada Kepakaran mereka Faham tak Saya cakap apa When you write something Outside of your expertise Luar daripada Kepakarannya Dan dia tulis Sesuatu yang Salah Yang tak masuk akal Dan menyebabkan Orang itu Tak boleh terima Islam Sebab tak masuk akal Tak boleh comprehend Tak boleh terima Saya tak nak bagitahu Apa isu Sebab nanti Saya kena jawab Masa panjang So saya bagi jawapan ini Bila Bila Nabi Bila Nabi baca Idhinah suratul mustaqim Adakah Nabi minta Allah Tujuk ke jalan yang dulu Tujuk ke jalan yang benar Kita kena baca Beberapa ayat Quran dulu Kita kena buat Cross reference dulu Baca ayat Quran Contohnya dalam Surah Al-Hajj Surah 22 Ayat 67 Surah Yasin Surah 36 Ayat 3 dan 4 Dan dalam 2 ayat Quran ini Allah sebut Dia kata Sesungguhnya Kamu Allah wujud kepada Nabi Muhammad SAW Adalah salah seorang Nabi dan Rasul Yang sudah dalam Jalan yang lurus Allah kata apa Allah kata Nabi Muhammad SAW Salah seorang Nabi Yang sudah berada Dalam jalan yang lurus Eh kalau Nabi Sudah dalam jalan yang lurus Kenapa dia minta Allah tunjukkan Jalan yang lurus Sebab itulah Kalau kita baca Tafsir Quran Dia sebut di sini Bila kamu Sudah dalam jalan yang lurus Tafsir Quran sebut Nabi bukan minta Allah tunjukkan Jalan yang lurus Nabi minta Allah sentiasa Bimbing kami Dalam jalan yang lurus Dalam jalan yang benar He is not asking Allah to show us The right way The straight path He is asking Allah to continue Guide us in the right way At the right path Itu maksudnya So kalau kita tak Tak baca dengan Kefahaman macam Perkataan ikhraq tadi Maksudnya Masalah jadi Begitulah Orang keliru Seolah-olah Quran tak betul So mereka selalu Cari kesalahan Sedemikian Padahal bila kita Terangkan Self title semua Ada lagi banyak Saya cadangkan Kalau boleh Sebab saya ulas Banyak dalam buku saya Terutamanya Tajuk ini Siapa yang nak baca Banyak Ada buku Keaslian Quran Mungkin boleh tengok Selepas isyat Selepas solat isyat nanti Dan juga segala-gala Turuhan takdak Quran Takdak Nabi Muhammad SAW Ada juga diulas So kita boleh baca lebih Boleh ingat lebih InsyaAllah Saya rasa cekuplah Perkongsian malam ini InsyaAllah Mungkin Cerama yang seterusnya Mungkin saya akan Bincang tentang yang Saya sebut tadi Saya rasa